Pemirsa Menko Paul Hukam Wiranto mastikan pembatasan sementara penggunaan media sosial bukan semata-mata sikap kesewenangan pemerintah melainkan sebagai upaya untuk mengamankan negeri. Sementara menurut Menko Minforo diantara pembatasan sementara medsos dilakukan untuk membatasi penyebaran konten hoax dan konten-konten yang bersifat negatif lainnya kebanyakan. Kami juga sangat menyesalkan ini kita harus lakukan tapi semata-mata bukan karena kita ingin selenang-wenang bukan. Betul-betul kami mengajak bahwa ini merupakan satu upaya untuk mengamankan negeri ini, negeri yang kita cintai ini. Kita bersama-sama memiliki negeri ini sehingga berkorban dia 2-3 hari untuk nggak lihat gambar kan, nggak apa-apa. Iya kan? Iya kan? Iya. Ini teks masih bisa. Baik, ya saya kira untuk... Ya memang kalau ada gambar ya nggak bisa. Silahkan. Silahkan. Kita tidak kegabah. Nggak pernah kita bercoba untuk menabrak hukum, nggak? Ya, saya kembali tadi bahwa ini semata-mata untuk kepentingan keamanan nasional. Dan kalau sudah bicara kesana dan sangat rasional ya memang ya saya kira nggak ada permasalah. Silahkan, siapa lagi? Satu lagi. Ya. Ya, satu lagi ya. Silahkan. Ya, ini nih, ini. Kamu udah, sudah, tadi. Saya udah. Ya, ini nih, ini. Kita memang ingin supaya upaya kita mengamankan negeri ini tidak hanya terbatas diserahkan kepada aparat keamanan. Ya, karena peran dari masyarakat juga penting. Tadkala masyarakat tidak percaya berita huk, berita hasutan, ajakan-ajakan yang negatif dan berpikir secara rasional, ini sudah membantu mengamankan negeri ini. Ya, dengan demikian maka kembali tadi kalau ada siaga satu, disana belum, dan sebagainya memang tidak bisa siaga itu tergantung kepada fluktuasi, indikasi tentang kerawanan daerah. Ada daerah yang aman-aman aja, ya sudah nggak ada siaga-siagaan. Tapi kalau ada satu daerah yang kita rasakan memang perlu siaga, ya disiagakan. Terutama kalau secara nasional, ya, tentu nanti, ya, akan tidak adil karena nanti satu wilayah yang normal-normal saja terpaksa harus melotot, sana melotot sini kan tidak bagus. Kami segenap jajaran aparat keamanan di sini, ya, tentu mohon doa, ya, dan dari masyarakat dan dukungan masyarakat agar kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pimpinan, petunjuk kepada kita sekalian agar di bulan susi Ramadan ini kita tetap bisa mempertahankan ukhuah, ya, ukhuah islamiyah, ukhuah wataniyah, persaudaraan kebangsaan kita, membangun kebaikan, kejujuran, kemuliaan, ya, sehingga pada saat bulan susi Ramadan nanti, ya, kita sudah bisa saling maaf-maafkan dan menghilangkan berbagai perbedaan. Dan kembali lagi kita betul-betul, ya, mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia agar tugas kami, ya, dapat berlangsung dengan baik. Ini yang kita sampaikan dan saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial, tidak semuanya, dan messaging system. Kita tahu modusnya adalah posting di media sosial, Facebook, Instagram, dalam bentuk video, dalam bentuk meme, dalam bentuk foto. Kemudian, screen capture diambil viralnya, bukan di media sosial, viralnya di messaging system WhatsApp. Nah, jadi, teman-teman akan mengalami, kita semua akan mengalami pelambatan kalau kita download atau upload video. Kemudian, juga foto. Mengapa? Karena viralnya, yang negatif besarnya, mudarotnya ada di sana. Tapi, sekali lagi, ini sementara secara bertahap. Jadi, justru kalau menurut saya, kita sangat mengapresiasi media mainstream. Biasanya mainnya di media online, media sosial, dan sekarang kita kembali sementara di media mainstream. Apresi saya kepada teman-teman media mainstream. Terima kasih. Terima kasih.